Bagaimana Antoni tidak lepas dari hasil survei Indometer yang menempatkan Anies sebagai salah satu calon presiden terkuat di antara kepala daerah lainnya. Saya ingin mengajak teman-teman partai maupun masyarakat yang masih pro dengan nasionalisme kita. Saya kira kita harus ada barisan nasional yang secara serius menghadang, saya ulangi, kita secara serius menghadang, menghadang figur ini. Mbak Ges, jadi artinya hak interpelasi yang kemudian diajukan oleh PSI dan juga PD ini semata-mata bukan untuk pakyat, ada unsur politis di sana. Fakta, silahkan dibaca. Sekjen PSI. Mau bicara apa kita? Jadi, dalam konsen, sebentar Pak ya. Jadi, kalau berbicara tentang Jakarta, tentang uang rakyat, tentang pengawal uang rakyat, saya berikan contoh. LRT, Rawamangun, Kelapa Geding, jaraknya 5,8 km. Biayanya berapa? 6,5 triliun. Berapa kos operasionalnya? Efektif nggak? Tidak. Apa pernah dimasalahkan? Tidak. Ada jembatan di Kemayoran Ambruk. Pernah dipermasalahkan? Tidak. Awal dipermasalahkan, semua teman-temannya ini memasalahkan. Begitu tahu bahwa jembatan itu bukan yang membuat pemrof, itu adalah kerjaan yang saya naik, berhenti semua. Nah, ada inkonsistensi di sana. Nah, dalam konteks itu, saya ingin bicara tentang air bersih. Dua hari lalu, Anies menyatakan, seluruh air di wilayah Jakarta diturunkan dari 25 ribu menjadi seribu lebih. Di Pulau Seribu. Ada keadilan sosial yang dibangun. Terakhir ini, bicara tentang uang rakyat, bicara tentang Jakarta. Saya ingin bertanya kepada Anda berdua. Bukan hanya kepada persoalan uang rakyat. Ketika akwarium digusur, bukan hanya digusur. KTP mereka dicabut, anak mereka tidak bisa bersekolah. Mereka kehilangan hak sebagai warga negara. Di tempat dia dilahirkan, di tempat ayah dan ibu mereka dilahirkan. Di mana kalian?